Hei, kembali lagi di Indonesia Morning Show bersama dengan Tiwu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi-pagi kita kedatangan, perempuan cantik, suaranya merdu dan ternyata sangat multi-talental loh Tiwu ini. Tiwu, jadi sekarang kamu muncul, kamu mungkin selama ini sudah jadi penyanyi di event-event jazz, loncat-loncat ke sana kemarin, akhirnya sekarang keluar single baru. Akhirnya tahun ini. Kenapa baru tahun ini keluarnya? Jadi, mungkin persiapannya lama kali ya. Jadi, dari setahun sebelumnya sudah disiapin, terus karena ada satu dan lain hal mundur-mundur-mundur, jadi baru setahun ini. Nah, ini judul simila adalah Bahagia Aku. Inspirasi datang dari mana nih? Bahagia Aku tentang apa sih? Bahagia Aku ini yang bikin namanya Shoki Nainggolan. Dia ceritanya tentang orang yang lagi jatuh cinta, tapi itu sebenarnya relatif sih. Jadi, pokoknya orang yang lagi senang akan sesuatu, jadi pengen ketemu terus. Jadi, ini pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Oh, oke. Tanya ke siapa nih kita? Sampai yang bikin. Sampai yang bikin, oke. Kan tadi Sissy mengatakan sudah orang beri di dunia jazz lah ya, di festival atau termain di tanah air. Sebenarnya, influence kamu di musik ini siapa sebenarnya? Influence banyak banget sih. Ada salah satunya Stevie Wonder, terus ada Electric Gerald, Sergio Mendes. Sergio Mendes. Kalau female vocalist, Beyonce, Mariah Carey, Whitney Houston. Ada, Kak? Di aliran musik sendiri? Kenapa? Aliran kamu sekarang jadi cenderung kemana? Ke pop, jazz atau seperti apa? Kalau sebelum, banyaknya bawain lagu jazz, Motown, Soul, R&B gitu. Tapi kalau untuk lagu Bahagia Aku ini sih pop. Lebih ke pop ya. Jadi kalau yang buat Tiwu bahagia itu sebetulnya apa? Bahagia itu... Eh, kok serius nih kok? Beneran. Dengan keluarga, dengan teman-teman. Oh, oke. Oke. Ini kalau kita lihat ya Tiwu ini juga lagi mengajar, sibuk mengajar vocal anak-anak TK. Ini betul? Iya, ini lagi ngajar anak TK. Jadi ini udah lama sih, udah sekitar dari 2008 ngajar anak-anak TK gitu. Vocal, jadi setiap tahunnya nanti mereka ada kayak choir gitu, kayak children choir. Tapi ini lagi kelas, jadi lagi diajarin lagu. Kenapa? Kok jadi seneng ngajar anak-anak TK? Emang basically saya suka anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak saudara-saudara yang masih kecil tuh kayak deket semua gitu. Terus jadi ya kami handy aja sih karena suka anak kecil, jadi ngajar lebih gampang. Ngajar anak-anak lebih gampang. Coba dong kalau ngajar gimana sih? Coba ngajarin kita. Kita mau kayak anak-anak tadi. Kita masih TK aja. Kita masih TK kok. Karena saya masih TK. TK no besar banget. Biasanya sih warm up. Warm up kayak gini, cuman kita langsung ke lagu aja kali ya. Waduh. Oh gak pake warna-warnung. Kan dia kesempatan. Worming up. Pemanasannya. Maaa gitu aja deh. Oh oke. Gimana gimana? Aku cempreng nih ma. Lu jijik dulu deh. Aku juga cempreng. Ia baru-baru langsung. One, two, three. Maaa. Oke enough. Oke. Terus paling kalau anak TK juga aku ajarin daya from juga sih. Jadi pernafasan gitu. Supaya mereka. Itu untuk TKB. Jadi kan aku ngajar dua kelas gitu. TKB udah diajarin nafas gitu. Dimana kayak satu. Misalnya satu sentence. Mereka gak ambil nafas putus-putus gitu. Jadi dia terbiasa kayak misalnya. Somewhere over the rainbow. Gak yang somewhere over the rainbow. Gak kayak gitu. Satu kali ketarikan nafas. Ini kayaknya penting juga loh. Kan kita penyiar-penyiar kan juga. Iya betul. Jadi kalau siaran kan nafasnya gak putus-putus ya. Apalagi kalau itu VU-VU yang panjang. Sejauh lah yang menggunakan tarik suara sih pasti. Benar-benar. Susahnya apa kalau ngajarin anak-anak kecil itu? Susahnya sih paling kalau mereka lagi. Ya namanya juga anak-anak kayak. Mudi. Gak mau gitu ya. Ada yang mudi. Kalau TKB tuh ada yang kayak tiw ini banget. Cantuk. Yaudah. Ya udah. Tidak apa-apa ini. Oke. Mau minum susu lah tuh oke gak apa-apa gitu. Kalau TKB udah bisa dibalain nanti gitu. Abis ini ya lagi kalau. Tapi selain suka anak-anak. Tiwu ini ternyata juga seorang juragan catering. Juga. Juga catering. Makanannya enak banget. Nanti denger-dengar. Sebenarnya. Gimana itu cateringnya tuh? Enggak sih. Sebenarnya kalau catering ini yang masak ini semua resep-resepnya dari ibu aku gitu. Jadi. Oh Risi. Jadi menu-menunya yang ini juga awalnya disering bawa bekal ke sekolah gitu. Sampai bekal tuh dibeli gitu. Sama tuh. Untung dibeli ya gak diminta. Untung gak diminta dulu. Kalau dibeli dulu besok enak beli gitu ya. Minta. Jadi kayak mungkin. Patok harga. Ya udah dibeli sebelum dimak. Atau kali ini gak boleh minta beli. Kalau minta kan banyak. Dia mau buat dia aja. Jadi dibeli. Akhirnya jadi jualan. Jadi jualan. Karena menu-menunya juga udah terkenal di antara teman-teman. Ini terkait dengan kamu kan pengusaha pangan gitu ya. Maksudnya memproduksi catering gitu kan. Terkait dengan hari pangan. Terdapat kamu gimana sih tentang hari pangan? Atau tentang kondisi di Indonesia gitu tentang pangannya? Kondisi di Indonesia masih banyak. Walaupun kita kan lagi negara apa namanya development country juga kan. Jadi masih banyak daerah-daerah yang kelaparan sih sebenarnya. Walaupun kelihatannya banyak orang di Indonesia kan yang mampu ya gitu. Tapi sebenarnya masih banyak sih kalau misalnya di pinggir-pinggiran. Orang yang homeless gitu masih banyak orang yang kelaparan kan. Jadi mungkin dari pemerintah. Loh kok jadi? Ke Q&A ya? Ya begitulah jawaban saya. Ngomong-ngomong ke Q&A kenapa sih? Karena istri ini finalis abang noni tahun 2000. Banyak-banyak ternyata banyak bakatnya. Nyanyi, suka anak kecil. Kamu punya istri idaman kali ya sayangnya. Kamu punya mimpi mau kalburasi sama siapa di kedepan hari? Mimpinya ya Stevie Wonder sih, pengen banget. Amin, siapa yang tau? Kalau kamu sisi Indonesia? Sisi Indonesia, aku suka sama Guru Soekarno Putra. Lagi-sisi Indonesia. Oke terket, sudah single terbaru, bahagia aku udah. Kemudian apa lagi nih rencana kedepannya? Album-album? Album sih. Jadi lagi siapin beberapa track gitu untuk nantinya album. Lagu-lagunya ini biasanya dibuat sendiri? Ada yang buat sendiri. Karena sebelum ini juga ada lagu-lagu yang buat sendiri gitu. Jadi nanti buat di album. Bocerin dong, biasanya inspirasi bikin lagu sendiri itu apa? Inspirasinya lagi-lagi dari Stevie Wonder juga. Cuman banyak... Dia hard fans nih kayaknya. Tapi ada yang mungkin kalau dari segi lirik sebanyak dari Beyonce. Karena dia kan kayak gak cuman hanya love aja gitu. Tapi love in general gitu. Dan kayak banyak women empowerment gitu sih. Aduh, keren banget. All the best untuk Tiwu. Untuk semuanya. Untuk ngajarnya, untuk singglenya, untuk gathering-nya juga. Bisa dibawa mungkin ke sini. Bisa lagi. Masa-masa masih Billy ya. Nanti akan perform lagi, Tiwu. Bawain lagu apa? Terakhir? Terakhir bawa lagu. All I S. All I S. Oke deh. Oke. Sukses terus untuk Tiwi ya. Dan jangan kemana-mana.